Sementara itu pemirsa seorang haji asal Subang, Jawa Barat dipulangkan lebih awal lantaran sakit dan seorang haji asal kebupatan Malang, Jawa Timur meninggal dalam pesawat saat perjalanan pulang ke tanah air. Ibrahim Sulaiman, Jum'ah Haji asal Subang, Jawa Barat yang tergabung dalam kloter 81, pulang lebih awal lantaran struk. Ibrahim sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ibrahim dipulangkan bersama kloter 19 asal Depok, Jawa Barat melalui asrama haji Jakarta, Bekasi. Selain Ibrahim, seorang haji kloter 19, Ahmad Nahrawi juga langsung menjalani perawatan medis di klinik Demarkasi, Jakarta, Bekasi. Selain kedua jumaat tersebut, menurut Kepala Panitia Bidang Kesehatan Haji Embarkasi, Jakarta, Bekasi, ada seorang haji asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang belum dapat kembali ke tanah air karena masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Yang pertama kosal para bumi, yang kedua ini pasca struk. Pasca struk memang dia belum bawa kedua, kondisinya tidak memungkinkan untuk beribadah, makanya dengan begitu kondisinya stabil bisa dipulangkan. Sementara itu seorang haji asal Kabupaten Malang, Jawa Timur wafat di dalam pesawat. Siti Aminah mengembuskan nafas terakhirnya satu jam sebelum mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan medis kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Surabaya, Siti Aminah wafat akibat kelelahan dan kurang nutrisi. Tadi pagi, jenazah hajah Siti Aminah dikeluarkan dari kamar jenazah rumah sakit umum Haji Surabaya untuk dipulangkan ke kediamannya di desa Mojosari, kecamatan Kepanjang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada gangguan nutrisi atau bahan makanan untuk menuju ke otak. Jadi dia lemah, lemas sehingga hilang kesadaran. Hingga hari ke-50 penyelenggaraan haji Indonesia, 46 ribu lebih jemaah haji tiba di tanah air. Sementara itu tercatat 321 jemaah haji yang wafat di tanah suci. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Lipuan 주ca большое. Tim Lipan AI News melaporkan. Tim Lipan AI News melaporkan.